Untuk kebutuhan wattnya itu saya gunakan ini teman-teman Mungkin teman-teman tahu ini apa Ini yang disebut dengan wattmeter Ketemu lagi ya teman-teman Kali ini saya masih membahas tentang super charge Yang saya gunakan untuk kolam sistem biovlog maupun resikulasi Yang saya miliki ya teman-teman Dan di video kali ini Itu saya akan membahas kebutuhan watt Atau seberapa besar watt yang digunakan Dan ini mungkin di video sebelumnya Itu sudah saya bahas tentang super charge ya Ini posisi super charge-nya mati Itu bisa dilihat ya teman-teman Dan ini beberapa kolam Yang saya miliki ya Itu posisinya untuk super charge-nya mati Atau udaranya tidak saya hidupkan Oke ya langsung saja Untuk kebutuhan wattnya Itu saya gunakan ini teman-teman Mungkin teman-teman tahu ini apa Ini yang disebut dengan wattmeter Atau alat ukur untuk mengetahui Seberapa besar atau keluarnya watt yang digunakan Ini saya hidupkan dulu untuk Inverternya Nanti biar teman-teman tahu Elektrik yang saya gunakan Itu sebesar 320 330 Kita bulatkan saja 330 ya teman-teman Dan di sebelah sini Ini yang namanya inverter Alat bantu untuk dinamo 3 pas Fungsinya utamanya itu untuk mengatur kecepatan dari dinamo Dan frekuensi yang saya gunakan Itu sebesar ini teman-teman 20 Hz Padahal dinamo itu Kekuatannya itu sampai 50 Hz Berarti ini saya hanya gunakan sekitar 40% nya saja Enaknya menggunakan inverter Kecepatan dinamo itu bisa disetel ya teman-teman Jadi bisa dibikin cepat ataupun dibikin lambat Ini coba saya putar ya Ini potensio Ini saya putar ke tingkat yang lebih cepat ya Lebih tinggi untuk frekuensinya Saya putar ke angka 27,27 ya Dan wattnya Itu juga akan mengalami kenaikan ya teman-teman Dari 330 itu menjadi 452 Dan suara supercasnya Itu juga cukup berisik ya Tadi kan tidak begitu sekencang ini Dan putaran mesinnya Ini bisa dilihat teman-teman Itu semakin cepat Keuntungannya Itu ini Hasil dari putaran yang cepat Kekanan udara Atau oksigen ya Yang dihasilkan Itu juga semakin tinggi Atau semakin besar ya Jadi pada intinya Kalau teman-teman Untuk mengetahui jumlah wattnya Atau biaya listriknya Yang pertama Menggunakan alat yang namanya wattmeter Dan Kebutuhan udaranya Itu teman-teman juga tinggal menyesuaikan Kolam yang dimiliki Jadi kalau semakin banyak Otomatis kebutuhan untuk Wattnya juga akan semakin besar Kalau ini saya rasa Terlalu banyak ya Untuk tekanan udaranya Jadi saya kecilkan lagi Saya sesuaikan Dengan kebutuhan Untuk kolam saya Saya kembalikan lagi Ke angka 20,17 Dan Buat yang digunakan pun Juga akan ikut turun ya Teman-teman Ini menjadi 330 Oke ya Sekarang Saya hitung dulu Untuk kebutuhan listriknya Atau biaya listriknya Berarti ini Saya ambil 330 Atau 331 ya teman-teman Dikalikan Selama Satu hari ya Karena supercas ini hidupnya 24 jam Ketemunya 7.944 Kalau Kilowatt Itu berarti nanti dibagi dengan Seribu Tertemunya 7.944 Dan dikalikan Biaya Per KWH-nya Dan ada biaya 1.300 1.400 Tergantung Biayanya ya Atau tergantung besaran Watt yang dimiliki Teman-teman Terus saya ambil Contoh saja 1.400 Kita kalikan 1.400 Sehari itu Ketemunya 11.121 Kalau Sebulan 30 hari Ketemunya Selama Sebulan Itu 333 648 Itulah Biaya Listrik Selama Satu hari Atau Selama 30 hari Atau Sebulan ya Itu saya mengeluarkan Segitu ya Teman-teman Jadi Kalau untuk Biaya Listrik Segitu Saya rasa Itu sepadan Dengan Jumlah Kolam Yang saya miliki Oke ya Teman-teman Mungkin Ada pertanyaan Masukkan Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Sebisa Mungkin Akan saya Jawab Cukup Sampai Disini dulu Untuk video Kali ini Saya Ucapkan Banyak Terima kasih Sudah menonton Video ini Sekian Terima kasih 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 Terima kasih.